Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal berikutnya. Nomor satu, tidak diragukan peran kimia dalam kehidupan sangat besar. Di antaranya membantu perkembangan bahan-bahan ramah lingkungan. Berikan dua contoh bahan yang menghasilkan limbah sedikit. Oke, contoh nomor satu urean. Itu ada, kalian pernah lihat, tote bag. tote bag itu bagus ya. Dalam arti, dengan kita membawa tote bag itu mengurangi limbah plastik. Kemudian, mungkin tote bag kan bersebenarnya bermacam-macam ya pembuatannya. Tetapi, bisa menggunakan bahan daur ulang. Makanya, dia nanti menghasilkan limbahnya sedikit daur ulang. Kemudian, selain itu, tadi tote bag yang pertama. Ada tisu daur ulang. Kalau kalian lihat, tisu daur ulang itu biasanya warnanya itu agak kecoklatan. Kemudian, ada lagi sedotan. Stainless steel. Ya, itu juga termasuk barang-barang yang limbahnya sedikit. Oke, lanjut. Nomor dua. Yadno membuat pupuk dari kotoran kerbau. Kegiatan ini menerapkan prinsip titik-titik. Oke, penggunaan pupuk dari kotoran itu bisa mengurangi bahan-bahan kimia yang berbahaya ya. Sehingga untuk nomor dua, itu bisa kita tulis sebagai menerapkan prinsip dari kimia hijau. Kemudian, tuliskan, nomor tiga, tuliskan dua upaya mengurangi pemanasan global. Yang pertama, itu menggunakan kendaraan umum agar polusinya bisa berkurang. Yang kedua adalah repolisasi atau penanaman kembali. Kenapa? Karena sebenarnya CO2 hasil polusi itu yang bisa menyerap, yang membantu mengurangi itu adalah pepohonan. Kemudian, nomor berikutnya, dua prinsip yang berkaitan dengan kimia hijau. Oke, ngomongin tentang prinsip kimia hijau. Prinsipnya itu ada banyak. Ada dua belas. Tapi, kita disuruh memilih dua. Yang pertama adalah mencegah limbah. Kemudian, kedua adalah merancang proses sintesis yang aman. Lanjut, tuliskan tiga ion dapat permuatan positif atau negatif yang memiliki konfigurasi elektron sama dengan KR. Oke. Nomor lima, nomor lima itu kita ketahui dulu, KR. KR itu memiliki nomor atom 36. Dan kita harus mencari tiga ion yang sekiranya bisa positif, bisa negatif, biar jumlahnya sama dengan KR. Oke, KR itu kan berarti punya elektron sejumlah 36 ya. Oke, berarti kita bisa ambil misalkan BR-. Min, BR itu nomor atomnya 35. Berarti elektronnya 35 ketambahan negatif berarti jadi elektronnya 36. Kemudian Apa lagi ya? Bisa Ada RP Rubidium itu nomor atomnya 37. Biar jadi 36, berarti nanti dia plus 1. Muatannya lepas 1 elektronnya. Kemudian 38SR SR itu 2 plus Berarti nanti hasil elektronnya juga 36. A6 Berarti nanti hati